Intro Kembali lagi ke segmen 2 Nah pemirsa, disini saya sedang kedatangan tamu yang dari sangat jauh sekali yaitu Bapak Umar dan kawan-kawannya Nah disini kami akan lanjut membahas masalah media sosial tadi Bapak Umar, saya akan bertanya tentang Bagaimana sih menurut Bapak tentang pemuda yang sering sekali mencari sensasi di media sosial? Pemuda, remaja itu kan masa-masa mencari dari segitanya Era di saat ini memang yang lebih mudah untuk mengenalkan diri ya melalui media sosial Tentu ini tergantung bagaimana remaja itu sendiri Kalau remaja-remaja yang punya segitanya yang bagus Tentu dia akan menggunakan media sosial untuk kepentingan yang bagus Tetapi kalau mereka memang dasar ilmu agamanya kurang Karakter kekurangan bagus Lalu dia menjadikan media sosial untuk sebuah eksersis diri tapi tidak positif Contoh misalkan mereka ingin menggunakan media sosial Untuk kepentingan yang terkenal tapi terkenalnya bukan terkenal yang sesuai atau positif Ini yang tidak bagus Saya berharap ke depan media sosial ini memang harus untuk kepentingan anak-anak madrasah Dan mereka untuk mengakuasi dirinya tetapi dengan konteks sesuai yang positif Yang bisa memberdayakan masyarakat, yang bisa mengedukasi masyarakat, yang bisa memberikan masyarakat yang lebih sejahtera, lebih bahagia Bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah, menurut saya media masa adalah satu wahana yang memiliki nilai yang sangat berarti bagi anak-anak muda Melalui media itu, anak-anak muda mampu untuk berkreasi Menuliskan, menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif Yang bisa dimikmati atau bisa untuk ditularkan, diberikan kepada sesama pemuda yang lain Dengan catatan bahwa kita itu develop mind Jadi untuk build character, develop mind Bahwa yang utama adalah karakter ini dan mengembangkan mind Itulah yang utama Jadi sebagus apapun, tapi harus dasarnya adalah karakter Bagaimana pendapat Bapak? 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 Menuju kepada yang negatif Sehingga semuanya memang perlu untuk sejak dini itu terbimbing, terarah Dan saya bersyukur sekali kalau disini nanti mestinya arahnya akan ditusukan ke situ Terima kasih Bagaimana pesan untuk remaja kedepannya menurut Bapak? Saya berpesan kepada anak-anakku semua siswa madrasa di Indonesia Jadikanlah masa-masa remaja ini mengukir secara yang baik Menyiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup Pengetahuan agama khususnya Dasar-dasar keagaman yang cukup Akhlak yang baik Tentu tidak ketinggalan dari sisi sains dan teknologi Jangan lupa Kedepan anak-anak kita dibutuhkan Tidak hanya mampu dalam bidang ilmu pengetahuan Tetapi dengan penguasaan bahasa asing Karena kita ini akan mengalami atau menuju Era gimana era pasar global Pasar yang memang semua akan boleh masuk ke Indonesia Apabila kita punya peluang bahasa yang bagus Insya Allah kita akan menguasai dunia Bagaimana pendapat Ibu? Mungkin itu saja pesan yang dapat disampaikan mereka Mungkin kita bisa kembali ke segmen selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati